Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat dan tetap mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan ya Ketemu lagi sama Misara di video pembelajaran bimbingan counseling bidang layanan karir Kali ini Misara akan membahas topik di bidang layanan karir yaitu memilih profesi dengan cara smart Topik ini cocok banget buat kakak-kakak kelas 9 yang sedang merencanakan pendidikan tingkat lanjutnya Baik teman-teman, sebelum kita mulai, mari terlebih dahulu kita membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Tujuan Misara membahas topik ini adalah 1. Agar kalian dapat merencanakan pendidikan tingkat lanjut kalian mulai dari sekarang 2. Agar kalian memiliki perasaan yang mantap dalam memilih bidang pekerjaan atau karir 3. Agar kalian dapat mengatasi kebingungan kalian dalam memilih cita-cita Sekarang Misara mau tanya dulu nih, apa pentingnya merencanakan karir dari sekarang? Kan masih jauh Mis, masih juga SMP Nah teman-teman jangan salah, karena pada masa SMP inilah langkah awal dalam menentukan masa depan kalian Terutama siswa kelas 9, seharusnya nih sudah mulai untuk merencanakan pendidikan tingkat lanjutnya Perencanaan ini sangat penting, supaya nantinya kalian dapat memilih sekolah dan jurusan dengan tepat Di SMA dan di tingkat universitas Nah teman-teman, Misara punya video nih, yuk kita simak video berikut ini Presiden, Ustadz, sama polisi Papilot, kebangun pesawat Pengen jadi desainer, suka ngeliat bentuk-bentuk wadu yang lucu, jadinya kayak kepengen bikin Arsitek, kenapa? Karena biar bangun masjid, biar ibadahnya jadi berangsung Aku mau jadi fashion designer Aku suka aja ngerancang, terus apa yang aku bikin dipakai sama orang Harus belajar Harus belajar Jadi anak yang sukses, berbakti kebaraan orang tua, anak yang soleh Pinter, baik, sama tanggung jawab, sama cita-cita sendiri Aku sih pengennya anak-anak di Indonesia tuh, kan sekarang kayaknya banyak banget pengaruh-pengaruhnya yang kayak negatif gitu ya Pengennya mereka nggak terlalu terbawa Nama saya Wida, kelas 5, selamat hari anak nasional Halo, nama saya Zahra, kelas 4 SD, selamat hari anak nasional Selamat hari anak Selamat hari anak Selamat hari anak Nah itu dia teman-teman videonya Masya Allah ya, melihat adik-adik tadi mengutarakan cita-citanya Bagaimana dengan kamu? Nah, coba teman-teman ingat-ingat Dulu waktu TK atau SD Apa sih cita-cita kalian kalau sudah besar? Nah, kalau anak kecil Biasanya menentukan cita-citanya Berdasarkan dari Apa yang mereka lihat di lingkungan sekitar mereka Misalnya, pekerjaan ayah dan ibu mereka Atau pekerjaan dan aktivitas anak saudara yang lain Misalnya, pekerjaan kakek, om, tante, dan lainnya Bisa juga dilihat dari televisi Atau media lainnya Tapi, seiring berjalannya waktu Seseorang bisa merubah cita-citanya Karena, seiring beranjak dewasa Mereka sudah bisa untuk memahami diri mereka sendiri Jadi, pada akhirnya Seseorang akan memilih profesinya Berdasarkan fakta-fakta yang ada Seperti Bakat yang dimiliki Kesempatan yang ada Lowongan pekerjaan yang tersedia Dan sebagainya Karena inilah Kita perlu untuk memilih profesi Secara SMART Nah, teman-teman SMART ini Singkatannya adalah S. Specific M. Measurable A. Attainable atau achievable R. Realistic Dan T. Timely Nah, sekarang Misara akan bahas satu per satu ya Specific Yaitu menentukan profesi yang diinginkan Secara jelas dan sedetail-detailnya Apa jenis profesinya Pekerjaannya bagaimana Kemampuan apa yang dibutuhkan Harus jelas dan meyakinkan Misurable Atau dapat diukur Dalam memilih profesi Pilihlah profesi yang dapat diukur Baik dan buruknya untuk diri kalian Kesukaran dan kemudahan Untuk mendapatkan pekerjaan tersebut Attainable atau achievable Pilihlah profesi yang dapat dicapai Dengan mempertimbangkan Kemampuan dan kesempatan yang ada Misalnya, untuk menjadi dokter Dibutuhkan kemampuan di bidang pelajaran IPA Dan biaya kuliah yang cukup tinggi Jadi teman-teman menganalisa ya Apakah secara kemampuan akademis Teman-teman memenuhi Dan apakah dari perekonomian keluarga Dapat mendukung pendidikan kalian Kita lanjut yaitu Realistic Dalam memilih profesi harus yang realistis Dan jangan nguluk-nguluk Walaupun dalam menentukan cita-cita Boleh setinggi-tingginya Tapi kembali lagi Harus berdasarkan kenyataan yang ada Yang terakhir adalah Timely Dalam merencanakan profesi Harus memiliki target waktu Dengan menergetkan waktu Teman-teman akan bisa lebih serius Dan bersungguh-sungguh Untuk mendapatkan Atau mencapai profesi yang diinginkan Nah, demikian pembahasan Tentang memilih profesi dengan cara smart Untuk memudahkan kalian dalam Merencanakan pendidikan tingkat lanjut Setelah SMP Bila kalian sudah menentukan profesi Yang sesuai dengan kemampuan Bakat Dan minat kalian Selanjutnya adalah menentukan Sekolah lanjutan Beserta peminatannya Yang mendukung ke arah pencapaian profesi tersebut Apakah kalian akan melanjutkan ke SMA? SMK Atau MA Madrasa Alia Beserta bidang peminatannya Nah, ayo harus sudah ditentukan dari sekarang ya Apapun profesi yang kamu pilih Pesan di sana Pilih pekerjaan yang halal Dan tentunya Harus bekerja secara profesional Hal ini tercantum dalam Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 105 Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Dan katakanlah Bekerjalah kamu Maka Allah akan melihat pekerjaanmu Begitu juga Rasul dan orang-orang mu'min Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang mengetahui yang gaib Dan yang nyata Lalu diberitakannya kepada kamu Apa yang telah kamu kerjakan Ayat ini mengingatkan kita Bahwa pekerjaan kita nantinya Akan dimintai pertanggung jawaban Di hadapan Allah SWT Maka jadikanlah Maka jadikanlah pekerjaan kita Sebagai jembatan Untuk mendapatkan Ridho Allah dan kebahagiaan Di dunia dan di akhirat Oke teman-teman Itu saja pembahasan Di bidang layanan karir kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan bisa membantu kalian Dalam merencanakan Masa depan kalian Oh iya Nisara juga butuh feedback kalian Setelah menyimak Pembahasan yang tadi Komen di bawah Apakah topik ini Bermanfaat untuk kalian? Apakah kalian terbantu Dalam merencanakan karir? Bila kalian masih bingung Dalam merencanakan karir Kalian bisa bertanya Kepada wali kelas kalian Banyak-banyak Berdiskusi dengan orang tua Atau konsultasi dengan Nisara Atau guru BK kalian ya Oke everyone Kita sudah berada Di akhir video Nisara akan mengakhiri Dengan membaiknya Alhamdulillah Hirobil alamin Terima kasih Untuk yang sedang Menonton video ini Jangan lupa Di like Comment Dan subscribe Jangan lupa Untuk juga Untuk men-share video ini Supaya bisa Lebih banyak lagi Orang yang mendapatkan Manfaat Dari video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax